Kita mendiskusikan tentang machine translation atau mesin penerjemah. Di awal-awal pertemuan kita sudah mendiskusikan tentang model bahasa. Kita sudah mendiskusikan secara panjang lebar tentang model bahasa. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan secara cukup panjang lebar tentang atau seputar learning untuk NLP. Yang learning untuk NLP. Khususnya di sini adalah learning untuk X. Yang di situ, text itu adalah sequence. Datanya berubah sequence. Artinya salah satu contoh data sequence adalah text. Jadi bukan hanya text, tapi sebenarnya sequence secara umum. Kita sudah mendiskusikan dan salah satunya yang kita pelajar di sini adalah sequence ini adalah text. Kemudian kita juga sudah mengenal istilah salah satunya adalah sekilas mungkin waktu itu untuk recurrent. Recurrent neural network, RNN. Recurrent neural network, kemudian juga ada attention, teknik attention. Kemudian ada model arsitektur, transformer, yang ini serial, dan menggunakan attention. Kemudian ada transfer learning, atau pre-training. Yang ini terutama implementasinya adalah menggunakan transformer saat ini umumnya. Yang sudah saya sampaikan untuk kalian pelajari itu di sini, yang salah satunya. Di sini, di bagi menjadi dua cara umum yaitu, yang disebut dengan istilahnya pembagian yang lebih sederhana dan dipandai pembagian yang untuk ada di yang lain ada pembagiannya sampai tiga. Ini adalah statistical machine translation dan neural machine translation. Atau dibagi juga dari sudut pandang yang lain. Ini adalah non-neural atau praneural. Non atau mungkin pra ya, praneural. Artinya, artinya kita ini tekanannya kepada neuralnya. Kenapa disebut dengan non-neural atau praneural. Salah satu yang sangat populer, sebuah kisah nyata bahwa sekitar tahun 2016-an, di sekitar enam tahun yang lalu. Itu mulai salah satu perintisan neural machine translation. Yang sangat menarik di situ, dan saya kira kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berada dari perintisan neural machine translation. adalah mereka, tim itu, tim yang mengembangkan, salah satu yang mengembangkan neural machine translation, mereka tidak mendalami, mereka tidak mendalami existing machine translation. Existing machine translation, di mana existing machine translation itu adalah statistical machine translation. Mereka tidak mendalami, dan yang ingat saya, mereka juga tidak mau mendalami. Mereka tidak mendalami, dan mereka juga tidak mau mendalami secara detailnya. Hanya mereka mencoba mengidentifikasikan secara globalnya. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini adalah sebuah black box. Satu black box proses, yang di mana di sini adalah teks atau bahasa asalnya, atau inputnya, ini misalkan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia, misalkan. Kemudian ini adalah bahasa terjemahannya, atau bahasa targetnya, outputnya. Misalkan bahasa Inggris di sini. Mereka, mereka itu yang leadernya, maupun anggotanya, mereka semua, satu tim, itu tidak memahami, maksudnya tidak juga belum mengeksplore statistical machine translation, dan tidak mau mengeksplore secara detailnya. Di mana statistical machine translation itu sangat kompleks. Di sini banyak sekali modul. Di mana modul-modul ini adalah modul-modul linguistik. Banyak. Banyak modul linguistik. Banyak modul linguistik, maksudnya apa? Modul linguistik itu maksudnya adalah, seperti misalkan dari bahasa Indonesia, diubah ke bahasa Inggris, itu tahu rule-rule bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bagaimana menerjemahkannya. Seperti misalkan antara diterangkan menerangkan laptop hitam dengan black laptop. Seperti itu. Jadi dibalik. Seperti itu contohnya. Dan banyak lagi modul-modul yang berkaitan dengan linguistik. Seperti misalkan untuk pohon sintaks, termasuk juga misalkan pengenalan part of speech, dan lain-lain, frase, dan lain-lain. Jadi banyak yang linguistik-based, artinya juga banyak expert atau linguist, atau ahli bahasa. Balik lagi, mereka tidak mau yang penting bagi mereka adalah bagaimana bentuk input, format input, dan format output. Yang penting bagi mereka format input dan format output. di sini, di machine translation, itu adalah inputnya adalah bentuknya sequence. Dan ini adalah sequence. Yang penting inputnya sequence, outputnya sequence. Atau disingkat sequence to sequence. Atau kalau bahasa Inggris, ini seek to seek. Sequence to sequence. Yang penting, inputnya sequence, outputnya sequence, dan ini pun juga, ini pun juga, sebenarnya sequence itu tidak hanya text saja, tapi sequence secara umum, dan sequence secara umum bisa. bisa menggunakan, yang kita cari sekarang adalah bagaimana black box ini sesuai untuk inputnya sequence, outputnya sequence. Nah ini didasari dengan, ini saya back, dengan RNN atau yang ditingkatkan RNN plus attention, yang kemudian yang lebih barunya, lebih efektif dan efisien dengan transformer, atau lebih lanjutnya lagi dengan pre-training, transfer learning, atau pre-training terutama ya, pre-training ya. Bukan yang berarti transfer learning, tapi maaf, ini pre-training. Ya, pre-training juga, maaf, juga transfer learning juga ya. Seperti, berarti itu adalah transfer learning. maaf, ya benar, transfer learning, pre-training. Ya, ini juga dari yang paling sederhana, ini pun sudah cukup untuk awalnya. Maksudnya dari sisi yang penting jalan. Yang penting bisa sebagai landasan, dan nanti diperbaiki lebih efektif efisien, efektif efisien. Ya, jadi RNN, kita balik ke RNN, yang kita pelajari. Ya, RNN yang sequence to sequence. RNN yang sequence to sequence, itu salah satu bentuk RNN, ya, salah satu bentuk recurrent neural network, itu adalah yang apa yang disebut dengan encoder-decoder. Ini adalah hidden layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer. Ya, atau kalau di, ini kan ya, disederhanakan jadi satu kotak. yang disini adalah inputnya adalah sequence. Balik lagi, kita ingin sequence to sequence. Ini inputnya sebagai input, ini input, sequence. Kemudian outputnya sequence. Nah, biasanya yang bentuk sequence to sequence, artinya bentuk many to many. Ini artinya bentuk many to many. artinya di inputnya adalah many unit, atau many object. Ini adalah artinya satu kata itu, artinya satu objek atau suatu unit. Jadi ini many. Sequence to sequence, yang itu artinya many to many. Di mana sequence input dan sequence output itu terbebas. Artinya bisa dari sisi panjangnya, misalkan. Jadi ini many to many. Many pertama dan many kedua, atau sequence pertama dan sequence kedua, itu bisa, bisa panjangnya, bisa berbeda. Ini digambarkan, itu istilahnya adalah encoder-decoder. Ini adalah encoder. Ini adalah decoder. Encoder artinya di-encode dulu. Bentuk sederhananya, yang kita lihat bentuk sederhananya. Ini terus di-encode. Yang tadinya di sini ada vektor, kata, vektor, kata, vektor, kata, vektor, kata, vektor, kata. Dan ini juga recurrent, atau berkalang, looping. Nah, ini direpresentasikan jadi satu vektor. Yang tadinya banyak, vector, sequence. Ini jadi satu vektor. di-encode. Kemudian di-decode. D-code-nya menjadi sequence di sini, output. Sebagai output adalah sequence. Ini adalah di-decode, di-decode, di-urekan lagi. Seperti itu. Ya, jadi yang tadi, tim tadi salah satu perintis, itu yang penting kalau inputnya sequence yang itu artinya many, outputnya sequence yang artinya many, kita tidak usah menyibukkan diri dengan mengeksplore, mempelajari secara detail, model-model-model di sini, model-model di sini, machine translation existing saat itu, kita ingin yang lebih simple saja. Dan kenyataannya memang bisa. Dan sangat sukses. Ya, dan itu adalah salah satu yang dikatakan istilahnya adalah tsunami. Artinya, neural itu jadi yang di sini banyak ekspert, di sini banyak ekspert, banyak ekspert, linguistik yang apa, banyak ekspert, timnya banyak, termasuk dari linguis, ini di persimple ya. Tsunami ya. Tsunami di NLP, seperti itu. Nah, ini menyusul sebenarnya tsunami awalnya dari image dulu sebenarnya ya. Image, kemudian image processing, menggunakan ini juga sama, menggunakan menggunakan neural network ya, ya meskipun tidak yang recurrent, tidak yang sequence, tapi yang lainnya image. Itu tsunami. Tsunami itu artinya apa? Tsunami itu artinya dari sisi simplicitas, itu jauh lebih simple. Ininya, black box-nya itu jauh lebih simple. Kemudian kedua, lebih simple itu artinya apa? Lebih simple itu artinya tidak, ya dari salah satunya, tidak banyak harus engineer yang terlibat dari berbagai disiplin ilmu. Ya, jadi lebih timnya jadi lebih simple. Dan juga lebih simple disini artinya lebih independen bahasa. Ya, lebih simple dari modul-modulnya. Juga lebih simple artinya lebih independen bahasa. Ya, lebih independen bahasa artinya kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tidak perlu modul-modul yang spesifik untuk Indonesia-Inggris misalkan. Kemudian bukan hanya lebih simple. Lebih simple juga itu artinya end to end. Ini implicit, ini yang sangat terkait antara ini juga lebih simple. Itu artinya juga end to end. End to end itu artinya tidak banyak modul di dalamnya. Di dalam ini artinya tidak seperti ada proses, proses lagi, proses lagi. Ini sudah end to end di dalamnya sudah yang ngerjain. Ini yang ngerjain oleh sistem itu. Kemudian yang juga itu lebih efektif, akurat, lebih akurat dan bisa secara signifikan. jadi tsunami di sini terutama adalah tsunami karena secara lebih signifikan, lebih akurat. Yang awalnya dari image processing, ini hasilnya jauh atau lebih signifikan, lebih akurat. Signifikan itu bisa sampai sekitar 10 persen akurasinya dibandingkan yang non-neural. Jadi state of the art nya non-neural dengan state of the art nya neural itu bisa selisihnya 10 persen. 10 persen lebih bagus. Seperti itu. Jadi yang tadi yang penting input dan output. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kadang-kadang gini juga. Penelitian itu kan ada kalau di paper itu ada introduction. Introduction. Kemudian yang dua related work. Related work. Related work. Related work itu kalau misalkan machine translation related work itu kan di machine translation kalau misalkan statistical machine translation misalkan waktu itu tahun 2016-an konsentrasi belajar juga statistical machine translation belajar bagina modul-modul di dalamnya kan. Itu mereka nggak mau. Mereka nggak mau untuk masuk ke situ karena berpendapat bahwa yang penting tahu input dan outputnya. Itu tadi encoder-decoder bisa digambarkan seperti ini encoder-decoder jadi ini judulnya di space and waste processing machine translation and encoder-decoder models. Ini encoder-decoder itu bisa digambarkan seperti ini ini encoder-decoder kita lihat seperti yang saya gambarkan tadi ini adalah sequence many outputnya sequence many dimana ini n jumlahnya kata-katanya n ini bisa kata bisa huruf bisa subkata bisa gram ini adalah n m kemudian ini di encode atau konteks yang tadinya banyak jadi ini kemudian kita lihat seperti di sini ada prinsipnya ada dua modul di machine translation itu ada dua modul atau dua model dibuat model pertama dan model kedua translation model dan language model jadi kita ingin translate misalkan menerjemahkan dari bahasa X ke bahasa Y ke bahasa Perancis ke bahasa Inggris misalkan kita mencari probabilitas yang paling tinggi dimana X itu adalah kalimat misalkan bahasa Perancis jadi given diketahui X jadi ini probabilitas kondisional jadi di sini kita lihat X bahasa Perancis kemudian Y itu apa Y itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris jadi ini kita lihat ini seperti Bayesian ini seperti Bayesian yang probabilitas ini bisa diurikan jadi seperti ini dengan Bayesian rule ini adalah model translasi artinya men-translate ini kemudian ini adalah model bahasa yang sudah kita pelajari kalau kita masuk ke sini ini adalah model translasi dan ini adalah model bahasa model translasi dan model bahasa artinya kalau misalnya model translasi itu artinya kalau kita gambarkan analoginya ada orang yang dia itu pinter mentranslate misalkan dia sudah tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris orang pertama sebagai encoder kemudian dia yang untuk menerjemahkan jadi dari bahasa Inggris dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh orang A kemudian orang B model bahasa dia itu memperhalus supaya karena orang kedua itu sudah misalkan native speaker atau sudah pinter bahasa Inggrisnya supaya natural seperti kita ingat bahwa model bahasa itu adalah bagaimana supaya dibuat rangkaian kata-kata atau kalimat yang natural kemudian ini mungkin masih pengantar kalau dari sudut pandang lain kita sudah pelajari juga bahwa kita punya model bahasa model bahasa model bahasa itu salah satunya atau dasarnya itu adalah next kita memrediksi next kata next word next word itu apa berarti ini misalkan ini adalah model bahasa kemudian ini adalah next ini next ini adalah model bahasa nah kemudian yang lebih generik ya kita sudah pelajari saya kira ada penjelasan saya juga sudah waktu itu di model bahasa yaitu model bahasa yang kondisional model bahasa yang kondisional model bahasa itu sekali lagi dasarnya adalah next word tapi dia secara lebih umumnya lagi bagaimana menghasilkan kata-kata rangkaian kata-kata rangkaian kata-kata kalimat yang natural misalkan bahasa indonesia yang natural iya natural maksudnya yang aseh yang lancar ini adalah seperti itu nah kemudian kondisional itu maksudnya ada input tambahan inputnya berkenanya kata-kata sebelumnya tapi ada input tambahan disini kondisional makanya ada kondisional 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 ini maksudnya adalah kalau di machine transformation ini adalah bahasa inputnya bahasa asalnya misalkan bahasa indonesia bahasa indonesia mau ditirisamakan ke bahasa inggris kondisional yang lain bisa saja disini adalah image bukan masin masin indonesia tapi misalkan image disini image itu artinya kalau image sebagai kondisional ini adalah image captioning inputnya adalah image keluarannya adalah captionnya seperti itu jadi kondisional model bahasa kondisional kondisional language model seperti itu jadi kalau disini kalau disini ini model bahasa disini nah disini adalah kondisionalnya seperti ini ini adalah model bahasa kemudian ada kondisionalnya seperti itu salah satu kesimpulan pentingnya dari pengantar ini adalah untuk merancang sesuatu kita salah satu yang penting adalah yang penting inputnya seperti apa outputnya seperti apa caranya bisa macam macam caranya bisa macam-macam salah satu cara yang berbeda cukup signifikan cukup revolusioner adalah dari yang statistical machine translation yang ini kompleks di sini dengan end-to-end dengan neural machine translation mungkin saya kira seperti itu bagi pengantar silahkan kalau ada komentar tambahan pertanyaan dari kalian silahkan sebelum kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi berbasiskan atau berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau yang kalian sampaikan silahkan mungkin sebelum kita mulai mungkin ada komentar tambahan saya sudah baca pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih banyak pertanyaan yang bisa membuat membuka diskusi yang bisa membuka diskusi jadi bisa jadi ini apa diskusinya jadi menjadi lebih hidup lagi saya akan coba berbesar dikit yang kita mulai dari yang pertama apakah memungkinkan transfer learning machine translation bahasa yang berbeda contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya tadi saya menyampaikan yang sebelum lelaki komentar dari kalian tadi saya sampaikan disini ada transfer learning dan pre-training ya transfer learning dan pre-training yang itu secara implementasinya itu adalah seperti contohnya ya berarti itu singkatan dari apa sebenarnya lupa juga yang T nya kalau misalnya transformer berarti itu bidirectional representation bidirectional encoder representation from transformer jadi berarti itu adalah pre-training dan sekaligus itu adalah transfer learning ya berarti itu adalah singkatan dari bidirectional encoder representation for transformer jadi biasanya transformer encoder ya ya jadi yang tadi saya sampaikan pre-training transfer learning itu adalah transfer learning itu maksudnya adalah kita lihat misalkan kita lihat disini gambarnya bird ya ini ya ini gambar bird mudah-mudahan jelas atau lebih gede lagi kan atau kita lihat dulu disini ya kita lihat dulu disini ini paper yang lain dulu ini paper ini namanya judulnya mungkin yang ini ya yang ini yang ini sementara ya 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 mungkin saya akan bukan ini ini aja mungkin bukan ke bird karena bird itu terutama untuk bukan untuk machine translation ya mungkin yang ini aja yang encoder decoder aja ya jadi mungkin yang ini aja yang bukan yang itu ya tapi kita masuk ke sini aja mungkin dari pertanyaan lagi aja ya dari pertanyaan ya apakah memungkinkan transfer learning machine translation bahasa yang berbeda contohnya bahasa Indonesia dan Melayu ya ini saya kira sangat memungkinkan ya jadi transfer learning untuk menggunakan bahasa-bahasa yang atau menggunakan jenis-jenis permasalahan yang mirip ya seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu ya jadi kalau jawaban sebetnya adalah sangat memungkinkan ya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jadi ini jawabannya adalah ya ya sangat memungkinkan ya ini jawaban singkatnya ya mungkin kita lanjut dulu aja berapa jumlah kata yang dapat deteksi bottleneck ya mungkin istilah bottleneck ya istilah bottleneck disini ini ya istilah bottleneck disini mungkin di ingatkan lagi ya untuk review lagi jadi bottleneck itu seperti disini kita lihat disini bottleneck disini atau kita lihat disini di slide ya di slide bottleneck ya istilah bottleneck disini attention oh ya jadi salah satu intinya adalah mensolusikan dan battle-nature dengan atensi maaf ya ketutup ini ya apa ininya file-nya sebentar buka lagi maaf dan salah pencetapai tension tension yang tadi ayali ayali Ini kita lihat di sini bahwa ini ada source-nya, ada beberapa kata, mungkin banyak, ini contoh sederhananya. Ada banyak kata, mungkin ada jauh lebih banyak lagi di sini. Nah kemudian banyak di sini itu diinformasikan atau dikumpulkan di encode menjadi satu saja. Menjadi satu. Menjadi satu. Yang tadinya banyak vektor, ini vektor, ini kan vektor. Ini kata ini vektor segini, mungkin isinya kata-kata ini 4 buletan. Ini 4 buletan, 4 buletan artinya vektor yang mungkin panjangnya ada mungkin rata-rata 200, misalkan dua ini. Jadi kemudian 200 kali berapa banyak kata, jadi hanya satu vektor saja. Jadi jadi bottleneck. Bottleneck itu artinya informasinya harus dipadatkan banget. Yang tadinya banyak, panjang, di ringkas di sini. Di ringkas, codingnya di ringkas. Inilah bottleneck. Pertanyaan yang kalian sampaikan di sini, berapa banyak? Berapa banyak kata yang dapat dideteksi di bottleneck? Saya selama ini belum tahu persisnya, maksudnya belum pernah membaca persisnya. Tapi intinya adalah semakin panjang, semakin sulit di akses kembali. Semakin panjang, semakin sulit di akses kembali. Semakin panjang, semakin sulit di akses kembali. Maksudnya kalau katanya ini panjang, depan-depannya semakin sulit. Saya kira relatif seperti itu. Karena bisa panjang, bisa panjang banget. Jadi kalau kita misalkan menerjemahkan, kita bisa panjang, bisa beberapa puluh kata. Saya kira graduasi. Kalau persisnya berapa banyak, saya belum pernah menemukan. Mungkin kita lanjutkan sambil nanti kita mulai diskusikan. Mungkin bukan hanya dari saya, tapi juga dari kalian. Yang berikutnya adalah jelaskan apa itu statistical machine translation. Mungkin kalau ada kalian dari yang menyampaikan. Mungkin tidak secara penuh, tetapi secara mungkin beberapa komentar, termasuk komentar dari saya yang saling melengkapi. Jadi salah satu sudut pandangnya. Mungkin kalian bisa lihat di chat sambil saya baca dari Christopher. Statistical machine translation adalah paradigma terjemahan mesin di mana terjemahan dihasilkan berdasar model statistik yang parameternya berdasarkan dari analisis kumpulan teks. Di mana pendekatan berbasis aturan untuk terjemahan mesin setara dengan terjemahan mesin berbasis contoh digantikan oleh neural machine translation di banyak aplikasi. Mungkin ini ada sedikit menjelaskan, kemudian ada juga ini kemudian di ada neural machine translation. Terima kasih ya Christopher. Silahkan mungkin ada komentar lagi, nanti saya akan beri komentar juga. ya saya tulis ya di sini. Christopher, ya oke, makasih ya. Silahkan yang lain. Salah satunya adalah komentar itu dikontraskan dengan neural. Mungkin saya komentar dulu ya, mungkin kalian silahkan komentar lagi. Jadi machine translation, statistical machine translation itu juga ini ya, pernah sudah masuk learning ya. Masuk learning. Jadi statistical machine translation itu seperti tadi adalah yang peran neural. Salah satu yang penting kalau kita lihat di tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan termasuk di tulisan di sini ya. Tulisan atau slide di sini. Di sini salah satu yang sangat penting untuk machine translation itu adalah adalah ini, apa yang disebut dengan alignment. Alignment di sini. Alignment di sini. Jadi bahasa tertentu, misalkan bahasa Jerman kayaknya, bahasa Inggris, nah ini diterjemahkan alignment. Alignment di learning alignment di SMT, Statistical Machine Transition. Contohnya kalau bahasa Indonesia yang seperti saya katakan tadi, misalkan dari bahasa Indonesia. Laptop hitam menjadi black laptop. Ini contoh sederhana. Di mana kalau kata-kata, ini terjemahnya adalah hitam, itu adalah black. Ini laptop di sini, laptop. Di mana ini adalah aturan merangkan diterangkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang berbeda. Jadi kita perlu tahu bukan hanya kata-perkata, atau terjemahkan kata-perkata, tapi juga aturan DMD. DMMD. Ini cara satu yang sangat penting, itu adalah alignment. Di mana, kalau machine translation, perlu diingat ya, machine translation itu adalah supervised learning. Machine translation itu adalah supervised learning. di mana supervised learning itu, artinya ada supervised learning itu adalah data training, di mana data training untuk machine translation, itu adalah paralel korpus. Jadi kita ingat. Jadi kalau di proses training, ini adalah data yang besar. gambarkan gini, ini data training, di mana untuk machine translation ini adalah paralel korpus. Paralel korpus itu adalah paralel yang artinya sama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Paralel pasangan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Misalkan yang banyak sekali, pasangan-pasangan. Kemudian di proses training, proses training itu artinya, kalau di neural itu bobot ya, mengkomputasi bobot. Kemudian di sini, yang penting juga adalah, sebenarnya bukan hanya paralel korpus ya, tapi idealnya juga adalah yang tadi, alignment. Jadi ini ada paralel korpus dan ada alignment-alignmentnya. Untuk belajarnya itu pakai alignment. Artinya alignment itu, alignment itu juga bisa dihasilkan secara manual, atau alignment itu bisa dihasilkan dengan learning. Artinya di sini adalah learning alignment. Ini learning alignment. Ini learning alignment. Waktu proses translasinya itu, salah satunya adalah learning alignment, learning alignment untuk, untuk, untuk dua pasang sequence tadi ya. Ini salah satunya itu, yang penting. Salah satu yang penting, maksudnya secara implicit, statistical machine translation, dibandingkan dengan neural, itu adalah ada alignment. Kemudian kita lihat, ini alignment, contoh-contoh alignment, alignment itu bisa many-to-many. Kemudian proses decoding-nya, menggunakan, seperti ini, kita menggunakan beam search di sini setelahnya, kemudian juga menggunakan dynamic programming. machine translation statistikal, salah satu yang pentingnya adalah lagi alignment. Kalau kita bandingkan dengan yang machine translation, yang neural, apalagi yang neural yang sudah attention, kita lihat, ini ada istilahnya adalah, kita lihat di sini, ini salah satu, ini apa, perintis dari attention, ini join antara, align dan translate. kalau tadi kita lihat di sini, di sini ya tadi, ini align, ini align, ya kita perlu align, dan kemudian kita translate, tapi di sini join langsung, maksudnya di sini join antara, align itu secara implicit, kita tidak perlu align, ini ya, apa juga, data trainingnya juga tidak perlu align, di align, itu otomatis ya. Ya, artinya juga balik lagi, itu adalah end to end. Ya, mungkin saya kira seperti itu, silakan kalau ada komentar lagi, atau sambil kita lanjut, nanti kalau ada komentar lagi silakan. Apakah fitur perbaikan grammar, atau rekomender, untuk kalimat pada Microsoft Word, termasuk dalam machine transmission, mungkin ada komentar. Silakan mungkin, Anthony. Atau yang lain, Aditya, mungkin ada komentar, apakah perbaikan grammar, grammar correction, atau grammar, ini, atau, rekomendasi untuk kalimat, ini apa, ada Microsoft Word, termasuk benar-benar machine transmission, atau tidak. Tes, tes. Permisi, Pak. Iya, silakan, enggak. Oh, ini, tapi sebelumnya saya mau masuk dulu, ini tuh grammar tuh, maksudnya grammar yang salah tulis, atau enggak gitu ya, Pak ya. Berarti kayak, bahasa lainnya, auto-correct itu, atau gimana ya, Pak? Iya, mungkin saya juga, saya kira, bentuk sederhananya seperti itu ya. Bentuk sederhananya, saya kira seperti itu. Auto-correct, saya kira maksudnya. Kemudian juga, ada juga grammarly, itu kan juga ya. Grammarly kan juga, aplikasi grammarly ya, atau mungkin dari auto-correct dulu lah, mungkin gimana, silakan. Evin. Kalau misalkan, arahnya ke auto-correct, mungkin, kalau menurut saya sih, kalau memang dimasukin, ada ya, Pak, karena kan, soalnya dalam, dari yang kemarin saya pelajari, dari mesin translasi, dia soalnya kan, harus kata-katanya, apakah udah ada di, trainingnya dulu, atau belum. Kalau enggak kan, mungkin dia bakal, menyimpulkan itu, bahasa lain, atau bahasa yang tidak diketahui, atau gimana lah. Jadi mungkin, sebelum dia, translasi, kalau memang sudah dimasukkan fiturnya, berarti kemungkinan, bisa gitu. Untuk di auto-correct, baru ditranslasi. Kurang lebih, kalau menurut saya, seperti itu, Pak. Iya. Ya, terima kasih ya, untuk Evin. Iya. Oke. Iya, mungkin, sebelum ke saya, ini ada Antoni ya, ini saya bacakan. Menurut saya, termasuk mesin translation, karena mesin harus melakukan analisis, terhadap kalimat, atau kata yang mau dikoreksi. Ini saya, saya enggak lupa, saya catat. Oke. Oke. Mungkin ada yang lain lagi. Sambil saya juga memberi, coba memberi komentar ya. Ya. Ya, ya, kalau, menurut saya ya, sebenarnya, ya, mungkin bisa ya, dikaitkan ya, dengan mesin translation, untuk, seperti, rekomender kata berikutnya, atau, atau correct, ya, tetapi, sebenarnya, bisa dikaitkan, tapi, cukup lemah ya, menurut saya, kaitannya, dengan mesin translation ya. Artinya, kalaupun ada, itu bukan yang utama. Karena, namanya, mesin translation itu adalah, ini ya, apa, paralel korpus kan, ini ya, paralel korpus, ini dasarnya. ini menerjemahkan dari, sebuah, bahasa, ke bahasa yang lain. Ya, kalau, seperti, misalkan, rekomender, atau, atau, correct, itu kan, lebih ke monolingual ya. Jadi, paralel, atau monolingual. Jadi, kalau, ininya, alternatifnya, bahasa itu, atau, teks itu, bisa paralel, dari sebuah sudut pandang, atau monolingual. monolingual itu, bahasanya satu. Nah, monolingual itu, lebih ke model bahasa. Ya, model bahasa. Mungkin, meskipun bukan satu-satunya ya, untuk rekomender, tapi, saya kira, ini ya, lebih mendominasi, itu adalah model bahasa. Model bahasa. Karena, kalau dari, terutama, kalau dari, misalkan, rekomender, kalau kadang-kadang, kata-kata-kata, kan, kadang-kata berikutnya, seperti kalau, misalkan, di waktu kita googling ya, googling kan kita, kata-kata, kemudian, di rekomendasi kata berikut, kata berikutnya, dari kata berikutnya, misalkan ya. Nah, itu kan, model bahasa. Meskipun, kalau misalkan, yang auto-correct, itu, saya kira, bukan hanya, model bahasa ya, tapi, bagaimana mungkin yang, juga dekat-dekat, misalkan, yang dianggap, itu dianggap typo, atau, semacam seperti itu ya, bisa saja dianggap, typo ya, misalkan dengan, ini edit distance, misalkan gitu ya, edit distance dengan, dibandingkan dengan kamus, misalkan gitu ya, ini ada kamus, vocabulary, kalau kita ngetik di sini, tapi nggak dikenal, bahasanya itu merah, tentu kan, warning, kemudian di dekat, edit distance, yang mana yang paling dekat, misalkan gitu ya, jadi saya kira, bisa model bahasa, atau kapalan model bahasa, dengan edit distance, ya, apa, seperti itu ya, saya kira seperti itu ya, jadi, salah satu kata kuncinya adalah, kalau mesin trace-messing, itu lebih ke paralel, corpus, kalau model bahasa itu, yang monolingual, ya mungkin seperti itu, silakan kalau ada komentar, mungkin kita lanjutkan, ya, yang ini, cara kerja NLP, bagaimana, mungkin kalau kita bisa lihat di sini, silakan kalau, kalau kalian mau beri komentar, salah satunya, bisa melihat dari sini ya, kalau terutama, kalau yang, ini secara umum sebenarnya, yang di sini, yang learning, seperti ini, cara kerja secara umum, itu seperti ini, mungkin kalian, mau memberi komentar singkat, silakan, jadi istilahnya ini adalah, adalah, menekankan ke, fidelity, ini ke fluensi, ya, fidelity itu ada intinya apa, bagaimana, 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 di translate, pokoknya dari bahasa, berhancis, ke bahasa Inggris, misalkan, meskipun, belum begitu fluent, ya, tapi udah, dari bahasa Perancis, dari bahasa Perancis, bahasa Perancis, ke bahasa Inggris, ya, dari bahasa Perancis, ke bahasa Inggris, yang ini, kemudian, difluenkan, jadi, ada, dua, tahap ya, silakan, kalau kalian memberi komentar, mungkin dari slide ini, atau dari yang lain, silakan, yang pertanyaannya, bagaimana cara kerja NLP, pada mesin penerjemah, maksudnya, gambaran setara yang sangat umum, yang sangat umum, khususnya yang, ya, seperti ini, mungkin silakan, atau memberi contoh juga boleh, silakan mungkin, gimana, dari slide ini, atau dari yang lain, ya, contoh, contohnya, misalkan, contohnya, contoh sederhananya, mungkin ya, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, he is my big brother, ya, misalkan, he is my big brother, ya, dia, dia, saudara laki-laki, yang, saudara laki-laki saya, yang besar, gitu kan, ya, sudah terjemahkan, sudah terjemahkan, tapi masih belum fluent, big brother itu kan, bukan yang besar, tapi yang, yang lebih tua, gitu ya, misalkan, seperti itu, diterjemahkan, tapi belum fluent, misalkan, ya, atau, there is a heavy rain, heavy rain, heavy, heavy kan berat, misalkan heavy rain, hujan berat, kemudian difluenkan, menjadi hujan lebat, misalkan, seperti itu, yang contohnya seperti itu, ya, kata-perkata, jadi, balik lagi, di sini, bagaimana, cara kerja mesin translation, NLP, pada mesin terjemah, itu secara umum, ada dua, step, translation model, dan language model, kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, translation model, dan language model, di sini paralel korpus, yang digunakan, bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya, terjemahannya, dari, dari data training, dibuat oleh orang, atau sudah ada, ya, waktu proses trainingnya, tapi di sini monolingual, cuma satu, bahasa Inggris saja, jadi X itu, bahasa Perancis, diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya, bahasa Perancis, diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya, kita lihat, lagi, yang tadi, yang buku tadi ya, di sini, encoder, decoder, ya, ya, jadi di sini adalah model bahasa, di sini model bahasa, yang, hanya monolingual korpus, jadi model bahasa, ini, yang, monolingual korpus, ya, jadi ada dua komponen, yang bisa dilan, secara, terpisah, ya, bisa dilan, secara terpisah, jadi ini memperlihatkan juga, salah satu pentingnya, atau contoh aplikasi model bahasa, ya, jadi, kalau analoginya, tadi dua orang, yang satu bisa mentranslate, tapi, ini, tapi, apa, tapi, belum fluent, kemudian yang satu yang, dia tidak pinter bahasa, misalkan dari bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris X, ya, itu adalah bahasa Inggris, ininya, apa, targetnya, yang orang pertama, dia bisa bahasa Indonesia, dan bisa bahasa Inggris, dia nerjemahkan, tapi dia, dia tidak, fluent, di bahasa targetnya, ya, ya, nah, kemudian yang kedua, orang kedua itu, dihaluskan, yang dia udah fluent, ke bahasa targetnya, tapi dia tidak tahu, misalkan dari bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, dia tidak tahu bahasa Indonesia, taunya hanya bahasa Inggris saja, karena dia belajar, hanya dari monolingual, monolingual, ya, belajar dari monolingual, jadi perlu, di, bisa di learn, seperti itu, artinya, ini harus bagus, translation modelnya bagus, dan linguist modelnya bagus, ya, ya, seperti itu, ya, kalau, bentuknya seperti ini, ini juga jadi, artinya udah jadi kesatu-kesatuan, ya, satu kesatuan, atau, gini yang, ya, seperti ini, ini, ini decoder-decoder juga, menjadi satu kesatuan, seperti dua RNN, ya, mungkin, saya kira seperti itu, silakan, kalau ada yang memberi komentar lagi, apakah pendekatan neural itu, merupakan pendekatan terbaik, untuk mesin penerjemah, ya, silakan, mungkin ada komentar, chat, boleh, atau penemuk, boleh, Badur Rahman, atau Farah, atau yang lain, Hansel, mungkin, apakah pendekatan neural itu, adalah pendekatan terbaik, untuk mesin penerjemah, ya, saya komentar dulu ya, ya, kalau terbaik itu, maksudnya, yang penting, bagi, end user, seperti kita, ya, bagi end user, seperti kita, yang penting akurat, kemudian, ya, jangan terlalu lambat banget lah, gitu ya, tapi akurat, ya, mungkin kalau agak lambat, terlalu kembali dikit, gitu ya, tapi, jauh lebih akurat, misalkan gitu, ya, yang lain, lebih cepat, tapi tidak akurat, kita ingin, ya, biasanya, ya, banyak orang, ya, seperti saya, mungkin, dan kebanyakan kalian, nggak lambat dikit, ya, tapi, akurat, ya, atau lebih bagus, kalau, ya, cepatannya sama, tapi, lebih akurat, kalau neural, yang, saat ini, jangan ditunjang dengan, kebutuhan neural, artinya mesin yang besar, kebutuhannya kan terdekaman dua, ya, mesinnya yang lebih besar, lebih powerful, kemudian yang kedua, itu adalah yang data latihnya, yaitu paralel korpus yang lebih besar, nah, itu udah dalam banyak kasus tercukupi, maka lebih akurat, nah, artinya kalau jawabannya disini, jawaban singkatnya itu adalah iya, ya, jawaban singkatnya adalah iya, kemudian kita lanjutkan, apakah mesin penerjemah, membedakan, terjemahan, bahasa Inggris, terhadap struktur simple past tense, ya, ya, mungkin ada komentar, silahkan, apakah bisa, membedakan ini, nggak ada, simple past tense, dengan continuous, maksudnya, ya, mungkin yang saya tangkap disini, mungkin kalau salah, ini komentar ya, untuk yang memberi pertanyaan, ini bisa, apa, diterjemahkan dengan tepat, gitu ya, maksudnya, diterjemahkan dengan tepat, silahkan mungkin ada komentar, Arvinda, atau yang lain, Ihsani, oke, mungkin dari saya dulu ya, ini, sekali lagi ya, namanya ini kan adalah si program, supervised learning, supervised learning itu adalah, kita, namanya learning, learning kita, nggak tahu, rule, apakah itu tense mana, tense mana, ya, tapi yang penting, ada data training, ya, learning menggunakan data training, kita kan supervised learning, data training, yang penting, kalau misalkan kita, past tense, kemudian, past continuous tense, kemudian ada, past perfect, past perfect, dan lain-lain, nah itu, yang penting ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia nya yang tepat aja, tanpa kita tahu aturannya, atau test nya apa, asal bahasa Inggrisnya, misalkan apa, bahasa Indonesia nya apa, ya, ya, seperti itu ya, ya, jadi dari learning, dari datanya, manual ya, oke, ya, ya, terima kasih ya manual, jadi saya, saya bacakan jawabannya, menurut saya tergantung, karena tidak semua bahasa, memiliki tense, yang spesifik seperti bahasa Inggris, ya, ya, nanti di sini ada juga, ini apa, kesulitan-kesulitan ya, terkaitan dengan tensis ya, terkaitan dengan tensis, ya, ya, terima kasih ya manual ya, jadi, memang ya, nanti saya akan lihatin contohnya juga, itu, ada juga yang, tidak bisa, atau kurang bisa, di, ini ya, kurang bisa, di akumodir, ya, kurang bisa di akumodir, ini contohnya seperti ini, ya, saya lihat question, makasih ya manual ya, contohnya seperti ini, atau, ya, contohnya nanti secara spesifik, contohnya itu spesifik, kemudian lebih generis, saya ingin coba lihat, oke, minalkan seperti ini, jadi, kalau bahasa Indonesia, itu, simple, dalam arti, past tense, dan present tense, misalkan, tambah aja, kalau misalkan yang, kalau yang pas, ya, dia, kemarin, makan nasi, makan, tetap makan, sekarang, dia sedang, kemarin dia sedang makan nasi, sekarang, dia sedang makan nasi, jadi, tambah aja kemarin, sekarang, esok, misalkan gitu ya, tapi kalau bahasa Inggris kan, kata, kata kerjanya, ya, kata kerjanya, makan itu kata kerjanya, disini, kata kerjanya, dia yang berubah, ya, contohnya misalkan seperti ini, kita lihat disini ya, ini ya, tapi kalau ini adalah yang kemarin, dia makan, sedang makan nasi, makan roti, disini, dan disini, jadi, disini, karena ini adalah pas, nah, kalau di bahasa Indonesia, tetap makan, ya, jadi, bahasa-bahasa itu ada perbedaan, dari sisi, tense, ya, tapi kalau yang tantangan, atau kesulitannya adalah, kalau itu implicit, misalkan ini di titik, seperti ini, ya, di titik, atau ini sudah di komentar, ini jadi it's, padahal ini harusnya, konteksnya itu adalah tahun lalu, dia pergi ke rumah temannya, apa yang mereka makan waktu itu, dia makan nasi, makan ini sebenarnya kan ini ya, makan ini sebenarnya kan tahun lalu ya, tapi enggak disebutkan explicit ada saat itu, atau tahun lalu, ya, kalau disebutkan explicit yang tadi, ya, ini explicit, ya, it, ya, tapi kalau tidak explicit, itu implicit, dia enggak tahu, dia it's, jadi dia tidak tahu konteksnya, ya, konteksnya, dan di sini, bahasa Inggris itu ada tense, kalau di bahasa Indonesia, enggak ada tense, ya, dan perbedaan-perbedaan yang seperti itu, ya, perbedaan-perbedaan seperti itu, perbedaan yang lain gender, seperti misalkan gender seperti ini, ya, ya, seperti ini misalkan, ibu dan anak-anaknya, enggak menyeberang jalan, namun dia takut karena terlalu rame, dia itu masih siapa, tahu enggak, silakan mungkin komentar, dia itu siapa, maksudnya dia, kalau kalimat di sini, Farah mungkin, dia ini siapa maksudnya, ibu dan anak-anaknya, enggak menyeberang jalan, namun dia takut, karena terlalu rame, nah, dia itu kan ibu ya, tapi di sini gi, jadi gender, kalau di bahasa Inggris itu ada pronoun gender, ini contoh yang sederhana, di mana, di bahasa Inggris ada gender, pronoun, di kita enggak ada, ya, contoh yang lain di sini, misalkan, sini, ini seorang dokter, dia sedang bekerja, nah, ini disebut dengan bias, karena dokter itu biasnya adalah, laki-laki, sehingga, ini kenapa, ini jadi tono, tina ya, ya, apa, ini diulangi lagi, benar, oke, ini, kenapa dia jadi hi, ya, jadi apapun di sini, namanya siapapun, ya, dia hi, ya, tapi kalau di sini, contoh yang terkenalnya, perawat, ya, sebentar, perawat dia hi juga ya, mungkin sekarang, kalau dulu ini, kalau perawat itu adalah si, tapi kalau di sini artinya semua, hi, semua, ya, semua hi, semua, nah, ini seperti ini ya, contoh, tadi gender, kemudian tense, ada juga yang lain, ada banyak contoh, artinya dalam hal ini, bahasa Inggris lebih kaya, dari sisi linguistiknya, artinya bisa lebih ekspresif, ya, bahasa Indonesia, kalau di hari sulit pandangnya, dia lebih sederhananya, sulit pandang positifnya, dia lebih sederhana, tapi sulit pandang negatifnya, kurang ekspresif, ya, seperti itu ya, tadi seperti disampaikan oleh, ini ya, makasih ya, oleh Manuel ya, jadi, dan, bahasa-bahasa yang lain, bisa lebih kompleks lagi, ya, seperti misalkan, kalau di sini, ada hi, ada him, ada his, gitu ya, misalkan contohnya, jadi kalau di bahasa yang lain, bisa lebih kompleks lagi, artinya sebagai, bukan hanya ini, bukan hanya kata, seperti misalkan ya, bahasa Inggris, son, anak laki-laki, dia sebagai objek, dia sebagai subyek, dia son, tapi kalau bahasa yang lain, sebab beda, sebagai objek, ya, sebagai subyek, dia apa, anak laki-laki itu, sebagai objek, dia apa, kemudian juga, contoh yang lain, perbedaan, ada bahasa yang mengenal, tingkat-tingkatan, seperti misalkan ya, tingkatan kehalusan ya, jadi, kalau, kalau berkata, dari orang tua, ke yang lebih muda, itu lebih, levelnya lebih bawah, maksudnya lebih kasar, katakanlah itu, kemudian, kalau dari yang muda, ke yang tua, lebih bahasanya halus, gitu kan, bahasa Sunda, atau bahasa daerah yang lain, ya, bahasa Indonesia enggak ada, nah itu, kesulitannya adalah, kalau dari bahasa Indonesia, yang ada tingkatannya, bahasa Inggris, ke bahasa Sunda, nah itu, bagaimana, melihat konteksnya, dan melihat konteks juga, sering, sulit, ini konteksnya, seperti ini saja, sulit ya, di mana dia itu, jadi laki-laki, apakah lagi konteks, yang semakin, banyak, seperti istilahnya adalah, yang implisitnya, atau istilahnya, diskorsnya, kalau diskors, lebih, sulit lagi, nah mungkin saya kira, seperti itu, jawabannya, silahkan mungkin nanti, minta tolong, untuk yang lain, untuk bisa, memberi komentar juga, jadi jawabannya disini, sebagian bisa, tapi ada, kasus-kasus yang juga, nggak bisa, ya, kasus-kasus nggak bisa, yang bisa, yang tadi itu, kalau disini ada, ini ada, saat itunya, dimunculkan disini, nah ini bisa, benar, misalkan, tapi kalau, implisit, ya dia nggak bisa, ya, kita lanjutkan, nampaknya mesin penerjemah, dapat mengatasi, atau menerjemahkan, kata-kata slang, atau gaul, ya kembali lagi, ini adalah, supervised learning, ya supervised learning, supervised learning itu artinya, ya tergantung, dia diajarin ya, kalau diajarinnya juga, bahasa-bahasa slang, ya paralel korpusnya, ya dia bisa, slangnya baik di bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, seperti itu ya, silakan mungkin ada komentar, disini, saya pak, silakan enggak, mungkin, kalau, apakah, pelan mesin penerjemah, dapat mengatasi, menerjemahkan kata-kata slang, nah itu, kalau dari saya pak ya, itu ada, sebenarnya, ada, ada apa ya, ada fitur, yang di, di Google, apa, di Chrome ya pak, itu bisa buat ini, buat, ngedetek, kalau itu tuh, bukan kata baku, mungkin ya, dari saya ya pak itu, ya, ya makasih ya, saya kira sebagai, melengkapin juga ya, dari Diva, ya, ya, jadi, ya saya kira sebagai, tambahan seperti itu, mungkin juga, yang kalau yang tadi saya sampaikan adalah, ini penerjemahan itu, maksudnya, menerjemahkan, dari rangkaian kata-kata ya, tidak, menerjemahkan satu kata, ke kata yang lain, dari kata bahasa Indonesia, ke kata bahasa Inggris, nah kalau itu kan, menggunakan kamus ya, kamus multibahasa, bidirection, 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 nah ini kan, menerjemahkannya, menerjemahkan, dari rangkaian kata-kata, ya, makasih ya Diva, saya kira bisa melengkapi seperti itu, ya, kita lanjutkan, bagaimana proses, neural machine translation, dalam menerjemahkan kalimat, saya tidak enak badan, seperti masuk angin ke bahasa Inggris, nah ini saya kira, komentar, kalau, ya makasih, saya ini dulu ya, saya baca dulu yang dari Sabrina, kebanyakan machine translation, mesin penerjemahan saat ini, masih menggunakan bahasa yang takut, atau bersifat universal, walaupun dalam bahasa Inggris, atau beberapa singkatan, sudah bisa ditulis makan, contohnya BTW, atau OTW, namun singkatan tersebut, tidak universal, dan tergantung kormis, ya makasih ya, komentar dari Sabrina, saya tulis dulu, biar gak lupa, mungkin sebagai komentar, dari yang disampaikan Sabrina, saya kira, kenapa masih sulit, atau belum, bagus, misalkan, contohnya tadi, dari Sabrina itu, misalkan, BTW, atau OTW, karena, di, ini ya, di korpusnya ya, di korpus itu, maksudnya paralel korpusnya, itu yang belum lengkap, ya, korpusnya belum lengkap, jadi, apa, sekali lagi, ya, yang utamanya ya, sebagai dasarnya itu adalah, kalau paralel korpusnya itu lengkap, ada OTW, DTW, dan lain-lain yang itu lengkap, itu salah satu dasarnya, dasar, artinya, mungkin nanti ada yang, lebih meningkatkan lagi, ya, lebih meningkatkan lagi, tapi, tapi dasarnya itu adalah, kelengkapan dari, belajar dari paralel korpus, yang, mungkin, beberapa istilah masih, belum banyak di paralel korpus, oke, makasih Sabrina, kemudian kita lanjutkan, apa kesulitan yang, Bagaimana proses translasi, misalnya, saya tidak enak badan, seperti masuk angin, ke bahasa Inggris, ini, yang tadi, sebenarnya kita sudah bahas, yaitu menggunakan, lagi lagi, ini adalah, apa, paralel korpus, ya, paralel korpus, ya, seperti misalkan, masuk angin, ya, ya, tidak ditersemakan dengan apa, misalkan wind, apa gitu, karena sudah di paralel korpus, ada, masuk angin itu, tidak enak badan, ya, kemudian sudah, sudah ada, ininya, ya, kalau kita, coba ya, di Google Translate, misalkan, ini, misalkan, gini ya, ya, ini di Google Translate, ya, ini juga, tidak enak badan itu, sudah, ya, karena sudah umum, ya, saya kira di paralel korpus, sudah, ada, kemungkinan besar, sudah ada, dan mungkin cukup banyak, ini, ini aja, not feeling well, misalkan, dan ini, saya kira sudah fluent, seperti ini, masuk angin, ya, misalkan, ini, sepertinya, seem to have, cut, a code, misalkan gitu, ya, ini kan sudah, saya kira sudah cukup fluent, ya, ya, tidak, kata-perkata terjemahannya, tapi terjemahannya itu adalah, dalam satu rangkaian ini, meskipun tidak rangkaian semuanya, paling tidak, seperti ini, sudah ada, ininya, bisa diterjemahkan dengan, fluent seperti ini, ya, gitu ya, tidak kata-perkata, ya, seperti itu ya, jadi, juga kita, tidak menggunakan, kamus, ya, tidak menggunakan kamus, ya, ada pertanyaan nanti, direct translation, per kamus, per kata-kata, seperti ini, tidak, tapi terjemahannya itu adalah, dari sequence to sequence, inputnya berubah sequence, outputnya berubah sequence, ya, tidak seperti, post text, yang satu kata, diterjemahkan, satu kata, diterjemahkan, ya, saya kira itu, jadi hasilnya sangat, kasar, ya, ya, mungkin yang saya, tanggap seperti itu, silahkan, ada komentar, ya, apa kesulitan yang sering terjadi, pada mesin translation, ini, di, ini ada ya, di penjelasannya, ada kesulitan-kesulitan, salah satu, penjelasan di, yang udah saya sampaikan, itu kesulitan-kesulitan, salah satunya adalah bahasa, perbedaan, seperti tadi ada tense, gender, misalkan, contoh yang jelas, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau dia, dari bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, pronoun itu, gak ada, sepatah ganti, gak ada gender, kemudian ke bahasa Inggris, ada gender, kalau dari bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, lebih mudah, karena bahasa Indonesia, he, diterjemahkan dia, she, diterjemahkan dia, ya, past tense, present tense, eat, eat, ya, diterjemahkan saya makan, tapi kalau dari makan, jadi eat, atau eat, eaten, seperti itu, ya, kalau apalagi implisit, tadi, seperti, gak ada, keterangan waktunya, misalkan, atau keterangan petunjuk waktunya, tidak ada petunjuk tense-nya ini apa, di bahasa Inggrisnya, ya, seperti itu, ya, ini salah satu, jadi, bahasa, ya, tadi seperti juga, bahasa yang istilahnya kasar, tinggi, atau direndah, halus, atau kasar, misalkan gitu, ya, 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 kemudian juga, sinonim itu tidak pasti, ini ya, heavy rain, apakah dia, hujan yang besar, hujan yang, lebat, lebih cocok lebat, ya, dan lain-lain, ya, ini kemudian yang berikutnya, masih berkait, direct translation, direct translation itu maksudnya, dari kata per kata, di translate, ya, tentunya, hasilnya tentunya tidak, ini ya, tidak bagus ya, direct translation, ya, jadi harus lihat konteksnya, konteks itu maksudnya, sequence, to sequence, bukan word to word, ya, tapi rangkaian kata, yang berubah sequence, menjadi outputnya rangkaian kata, atau sequence, tidak, independent, kata per kata, kalau direct itu adalah, terutama, maksudnya adalah kata per kata, agar decoding terjadi, encoding diperlukan, tetapi, apa hubungan konseptual, antara encoding, decoding, dan translasi, ya, mungkin silahkan, mungkin ada, ini, komentar, ya, ya, mungkin bisa dilihat dari sini, dilihat dari sini, dari selat yang tadi, apa yang inilah mungkin ya, mungkin salah satunya adalah, karena many to many, ya, many to many, dimana, atau salah satu sudut pandangnya adalah, conditional, language model, language model, conditionalnya ini, ya, kemudian, ya, sebenarnya kalau kita ingin lihat ya, kalau kita ingin lihat sebenarnya, ya, saya kira ini pertanyaan yang sepertinya, ini ya, sederhana atau bagaimana, tapi bagus ya, kalau kita ingin lebih ini lagi ya, sebenarnya, kita ingin lebih mungkin, mempertanyakan lagi, bisa saja sebenarnya gini ya, misalkan istilahnya, ini adalah inputnya sequence, di sini, outputnya sequence, yang panjangnya tidak perlu sama, yang di sini, misalkan N, ini M, ini sequence, artinya di sini many, sequence itu many kata, dan many kata, tapi yang menjadi masalah, kalau untuk, terutama ya, untuk yang, yang seperti RN, N atau transformer, karena di sini, ini adalah, secara tidak langsung, atau di sini itu adalah, hidden layer, ya, hidden layer, gini ya, hidden layer, hidden layer, hidden layer, jadi satu kata di sini, hidden layer, direpresentasikan, kontennya di sini, kata kontennya di sini, hidden layer, input layer, input layer, hidden layer, nah, kemudian di setiap sini ada, artinya jumlahnya, ya, artinya jumlah di sini, defaultnya, ini N, ini N, padahal kita kan, general ya, bisa N dan M, tidak harus sama, N dan M, bisa saja, misalkan di sini gimana, misalkan di sini, beberapa di kosongin, ya, bisa juga, tapi keilannya lebih kompleks, lebih simpelnya ya, yang ini, yang apa, yang, seperti 2 RNN, di sini, ya, yang sequence, sekuennya seperti ini 2, artinya encoder, decoder, encoder, decoder, yang, ya, juga RNN, juga seperti ini, artinya dengan sini bebas, artinya di sini, ini, ini, karena ini, hidden layer, hidden layer ya, hidden layer, perkata itu hidden layer, nah, di sini kan, maksudnya di sini panjangnya fleksibel, karena loop, di sini juga panjangnya fleksibel, karena loop, time stamp, time stamp, time stamp, di sini, sehingga ini di encode di sini, tapi, dengan di encode, yang artinya ini jadi pendek, ini kelemahannya adalah, ya, bottleneck, oleh karena itu, kemudian diatasi dengan attention, ini ada, istilahnya hubungan langsung, attention ke masing-masing, dari decoder ke encoder, ya, dari encoder, decoder ke encoder, ya, attention, yang attention itu, sekali lagi, relatif sederhana sebenarnya, tekniknya, tapi sangat powerful, jadi dengan encoder, decoder, seperti itu, jadi saya kira pertanyaan juga, menarik, pertanyaan yang mungkin, tidak terpikirkan, ya, jadi pertanyaannya adalah, ada decoding, kemudian encoding diperlukan, tapi apa hubungan encoding, dengan translation, itu tadi saya kira, ya, karena supaya sequence to sequence, many to many, ya, kalau tidak encoding, decoding, itu tadi, apa kesulitannya, atau jadi problemnya, ya, karena di sini adalah hidden-hidden, yang tadi, kalau langsung aja di sini, gimana ini caranya, nah itu kalau, di sini lebih general, ada panjangnya, flexible, ini di, antara, di sini, yang sequence input, dengan sequence output itu, independennya, di sini hidden-hiddennya, independen dari sisi, hidden-hidden dari jumlahnya, kesulitannya adalah, tadi ada salah satu, adalah bottleneck, dan diatasi dengan, attention, ini mungkin saya kira seperti itu, silakan mungkin ada komentar, termasuk mungkin ada yang, tadi yang menyampaikan ini, silakan yang berikutnya, komentar, selain RNN, model apa saja, yang dapat diterapkan, untuk mesin penerjemah, silakan mungkin ada komentar, saya ingin berkomentar Pak, tadi selain RNN, ada mungkin yang transfer landing itu Pak, ada buat mesin penerjemah, itu bisa digunakan, mungkin itu Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, komentar dari saya, mungkin saya tadi juga, agak meralat ya sebenarnya, transfer landing itu, sebenarnya tidak natural, untuk mesin translation, atau kalau transfer landing itu, saya kira bisa juga ya, sebagai tambahan ya, transfer landing, artinya transfer landing di sini, sebenarnya masih sequence to sequence, sudah hanya, waktu transfer landing di sini, maksudnya adalah, misalkan gini ya, sebenarnya lebih, ya mungkin, ya mungkin benar ya, yang disampaikan parah, transfer landing itu, maksudnya kita belajarnya, ini adalah modelnya, ini inputnya, ini output, ya bukan model, ini adalah ininya ya, ini adalah arsitekturnya, dan modelnya juga, model itu, maksudnya sudah, di Bobo, diberi Bobo, itu adalah model, sudah di learning, nah kemudian, maksudnya transfer learning itu, adalah di sini, misalkan, menggunakan, bahasa Melayu, ya contohnya tadi ya, bahasa Melayu, Inggris Melayu, misalkan, atau mungkin, lebih, ininya, lebih, lebih realistiknya, mungkin campuran, Inggris Melayu, sama Inggris Indonesia, artinya transfer learning itu, kalau yang lebih ekstrimnya, ya Inggris Melayu, tapi digunakan nanti, untuk terjemahkan, dari bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ini dari Inggris, ke Melayu, diterjemahkan, ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, contohnya mungkin, yang ininya, ya apa analoginya, ya orang, yang berbahasa Inggris, tinggal di Malaysia, ya dia kan di learning, menggunakan Inggris Melayu, Inggris, bahasa Malaysia, ya tapi kemudian, dia di, main ke Indonesia, atau ingin dia, menerjemahkan ke bahasa Indonesia, bercakap-cakap dengan orang Indonesia, nah dia, mencoba, menerjemahkan bahasa Inggrisnya dia, ke bahasa Indonesia, ya saya kira, ya karena Melayu dan Indonesia itu, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu, masih cukup dekat, ya tetapi ya, kurang fluent, atau akurasinya kurang bagus, tapi mending daripada, dia orang Inggris itu, nggak pernah ke, atau belajar bahasa Melayu, tidak pernah tinggal di Malaysia, misalkan gitu ya, ya karena kan ya, tetap bagaimanapun juga, banyak kesamanya, tapi ada perbedaannya, misalkan kata, misalkan, kata bisa, misalkan, boleh, misalkan, boleh ya maaf ya, boleh, ya boleh itu kan, disana bisa, artinya, bisa, kita kan, bolehnya Melayu, disini, artinya bisa, nah gitu, tapi ya, kalau akurasinya, mungkin masih, katakanlah masih bisa 80%, daripada orang yang, yang orang berbahasa Inggris, ya tidak pernah, intinya seperti itu sebenarnya, intinya seperti itu, jadi, tapi, disini masih, ya, masih, modelnya masih sama, sebenarnya bedanya, hanya ini aja, apa, korpusnya, korpus paralelnya, misalkan seperti itu, jadi, kalau, kepertanyaannya tadi, disini, ya, selain RNN, masih RNN, itu yang, free trainingnya, bukan free training, masalah, transfer learning, learningnya di transfer, transfer belajarnya, bahasa Melayu, tapi digunakan untuk, menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi masih RNN, hanya korpusnya saja, ya, jadi, ya, kalau Farah, mungkin, sedikit pandangnya tadi, transfer learning itu, ininya, apa, ininya, apa, korpus, paralel korpusnya, tapi kalau arsitekturnya masih, sequence to sequence, salah satu dasarnya, ya, kalau yang lain, model yang lain, mungkin ada yang bisa menampaikan, mungkin neural base, siapa mungkin, Ravisa, kadangkali, Ravisa, Arief, Irvan, apa, selain RNN, yang kita udah, ya, misalkan transformer ya, kalau neural base, neural base, misalkan transformer, kalau pak, silahkan enggak, mungkin selain RNN, yang saya tahu sih, ada algoritma yang, seperti LSTM gitu, atau CNN, oh, iya betul, dari RNN, iya betul, iya, iya betul, kalau mau menambahkan, Ravisa Arief, silahkan, iya, iya betul, jadi, silahkan, iya, saya boleh bertanya enggak pak, boleh silahkan, kan kebetulan, saya pakai model RNN, encoder, encoder ini, apa, di proses encoder, ini kan tadi ada, hidden layer, nah di hidden layer ini, prosesnya itu, apa gitu pak, yang dilakuinnya itu apa pak, ya, ya, udah, ikfal, udah pak, jadi, proses di hidden layer itu, apa aja gitu, oke, ya, ya, salah sentient yang penting, mungkin yang barangkali udah pernah kita bahas, itu ada istilahnya adalah representation learningnya, mungkin maaf nih agak, melebar sedikit, tapi sangat, saya kira sangat terkait, representation learning, jadi kalau kita, mungkin yang MLP dulu, multilayer perseptron, MLP ya, belum ini, belum yang RNN ya, atau, mohon, sebentar, tadi yang ini dulu ya, yang saya komentari yang tadi, yang Rafisa dulu ya, jadi LSTM, ada LSTM, CNN ya, ya, LSTM itu sebenarnya adalah, LSTM itu adalah, LSTM itu juga, RNN, perbaikan dari RNN, yang kita, saya kira sudah tahu, Gated, ini, long, short memory, ya, saya kira, artinya perbaikan dari RNN, ya betul, kemudian dari CNN, CNN itu, naturalnya adalah, dua dimensi, convolutional, convolutional itu, melilitan seperti dua dimensi itu, artinya, ini apa, seperti image, ini kan dua dimensi, ada dimensi ke sini, ada dimensi ke sini, ya, tapi kalau, text itu kan satu dimensi, ya, satu dimensi, dimensinya ke sini aja, time step ya, tapi CNN, bisa, dan ada, digunakan juga untuk, text, tapi digunakannya hanya untuk, terutama satu dimensi, ya, satu dimensi, tapi intinya, iya bisa, dan ada beberapa yang cukup akulah juga, tapi nature-nya, ini adalah, sebenarnya CNN itu yang dua dimensi, artinya, seperti, yang berkembang, transformers, transformers itu ya, satu dimensi, yang, ini, sequence, ya, yang pengembangan, katakanlah ya, pengembangan dari RNN, ya, tapi CNN itu bisa, ya, makasih, ya, Pak Arif, siapa, ya, kemudian untuk yang berikutnya, Iqbal, saya teruskan, ya, tadi pertanyaannya, apa fungsi dari hidden, hidden layer, nah, kita dari dasarnya dulu mesin multilayar persepron, ini adalah input, input layer, kemudian ini output, ya, representation learning, representasi, ini adalah, representasinya adalah yang asli atau yang low, low, low itu, ini kalau image itu adalah pixel, misalkan, kalau, teks itu adalah kata-kata, atau bahkan subkata, atau subkata itu bisa huruf, ya, padahal kita harus tahu, kalau kita mempelajari, atau kita membaca, satu rangkaian kata-kata, kita membaca semuanya, kalau orang-orang dengan cepat, dan kita tahu maknanya, ya, kalau kita baca sebagian saja, mungkin maknanya tidak tepat, ya, seperti tadi, misalkan, katakanlah, misalkan masuk angin, hanya sampai masuk, sampai angin, misalkan, atau yang lain, misalkan, contoh, asar sederhananya, jadi kita tahu ininya, apa, makna, dengan konteksnya, tahu konteksnya, seperti tadi juga yang, dia sedang makan tahun lalu, tahun lalunya di kalimat itu, sebelumnya, nah, kita tahu bahwa itu, sebenarnya makan, sedang makan, itu sedang makan, di tahun lalu, nah, ini adalah artinya representasinya, representasi yang low level, kemudian ke higher level, artinya, refleks, abstraksinya lebih tinggi, digambarkan, kalau di image lebih jelas, kalau di sini adalah pixel, ini adalah input layer, di sini adalah hidden layer, yang makin ke sana, itu representasinya lebih, lebih, abstraksinya lebih tinggi, seperti contohnya adalah, di sini kalau, ya contohnya ya, mungkin, bisa contoh yang, mungkin agak, bagusnya ya, saya lihat ini ya, mungkin di, agak slide saja ya, saya lihat introduction, contohnya di brandingnya, I'm 80, ya itu di, kita lihat ya, ini bisa dilihat di sini, contohnya, ini contohnya di image ya, ini introduction yang paling dasar, ini yang, ini yang tahun 2023, 2022 saja, ya tadi, representation learning ya, ini salah satu yang penting, jadi representasinya dibuat, semakin tinggi atau, abstraksinya lebih tinggi, jadi kalau, yang, 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 yang kasarnya, atau yang awalnya, itu pixel-pixel, itu, sebenarnya bentuk, wajah orang, nah kemudian yang, hidden layer itu, udah, semakin kanan, itu semakin, ini apa, semakin jelas ya, nah di sini, atau di yang ini, nah ini seperti ini, contoh sederhananya, ini adalah, low level, ya low level, ini, low level, di sini, low level, itu masih seperti ini, ini sebenarnya wajah, tapi, di awalnya, di hidden, awal misalkan, ya, kemudian di mid-nya, artinya di hidden yang berikut-berikutnya, itu udah, semakin jelas, dan berikutnya lagi, semakin jelas, artinya high level, ini contoh yang lebih jelas, untuk, untuk image ya, bukan text, ini adalah, banyak ilustrasi saja ya, ilustrasi yang, yang sebenarnya, untuk lebih menggambarkan, lebih jelasnya saja, ilustrasi saja, ya di sini, tadinya, misalkan garis dan, pusur-pusur, atau di sininya, pixel-pixel, ini udah garis, pusur-pusur, kemudian highlight, hidden layer berikutnya, hidden layer berikutnya, udah gambar, mata, gambar hidung, kelihatan, telinga, nah ini udah struktur, wajah, seperti itu ya, jadi kalau pertanyaan tadi, hidden layer ya, nah hidden layer itu, istilahnya, representation learning, seperti itu, ya mungkin, segera, seperti ya, Iqbal, ya Pak, kalau misalkan dalam penggunaan datanya itu, berpengaruh nggak Pak, soalnya kan yang di sebelumnya, pas kemarin proposal, kan ada paper yang saya baca, itu keterbatasan di penggunaan data berlabel, itu dia berpengaruh nggak Pak, buat terhadap penggunaan empoder, decoder, pada R&D? iya, 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 salah satu tantangan, atau dapat katakan kelemahan, dari deep learning, itu adalah, dia harus belajar banyak, ya, lebih banyak daripada yang bukan deep learning, bukan network, neural network, neural network, khususnya disini adalah deep learning, itu dia, salah satunya, dia harus data trainingnya banyak, kalau data trainingnya sedikit, artinya belajarnya sedikit, ya, namanya neural network, neural network itu adalah, belajar bobot-bobot, sebagai berparameternya bobot-bobot, parameternya, maaf saya, parameternya adalah bobot-bobot, yaitu, salah satu syaratnya adalah, data trainingnya besar, ya, jadi kalau digambarkan, seperti ini misalkan, ya, disini, disini adalah datanya, volumenya, volumenya, itu masihnya volume data trainingnya, disini akurasinya, ya, disini, itu data yang besar, mungkin disini juga sebesar, disini besar, ini gini, ini baru, ini, ini adalah yang deep learning, ya, kalau non-deep learning, ini, meskipun banyak, disini meskipun volumenya banyak data training, masih kalah dengan deep learning, tapi kalau sedikit, dia menang disini, menang, tapi disuruh belajar lagi, belajar lagi, maksudnya, volume dari data training, ya, seperti kalau kita belajar, belajarnya banyak, kita belajar, banyak, dari banyak buku, banyak waktunya, banyak bukunya terutama, ini, ini meskipun, belajar, terus banyak, yang, yang bukan deep learning, seperti SVM, dia tidak bisa pinter, sepinter ini, tapi untuk jadi pinter, deep learning itu, harus belajar banyak, kalau dia belajar sedikit, dia ke arah pinter, dengan yang, non-deep learning, seperti misalkan SVM, ya, jadi, memang, ya, istilahnya disini, misalkan data sedikit, istilahnya relatif sedikit disini, istilahnya, resource-nya low, resource-nya low, low resource, kalau real resource, ya, itu kelebihan deep learning, yang dia bisa akurat, itu tidak didapatkan, karena, deep learning, yang itu, memberi, modelnya itu adalah, menghitung popot-popot, ini belum didapat, disini masih, dia masih harus belajar lagi, yang, apa, ya, mungkin, seperti itu, apa, 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 jadi, kalau, misalkan, kalau misalkan, datanya, yang dipakai, buat, proses itu, kurang, gitu, atau sedikit, berarti, itu berpengaruh, ke akurasinya, gitu, ya, Pak, ya, betul, sangat berpengaruh, untuk deep learning, karena deep learning, dia harus, harus belajar banyak, dan, ya, belajar banyak, dan waktunya, juga lebih lambat, waktu training, training, tapi, karena sekarang, udah ada, mesin paralel, misalkan, terbantu, kalau dari sisi akurasinya, itu, ya, betul, jadi, kalau dia sedikit, ya, dia, eh, eh, biasanya, tidak sebagus, yang, nanti, nah, itu, tantangan, dari, kalau kita, bahasa Indonesia, atau apa, yang, mungkin, tanya sedikit, Bapak, satu lagi, Pak, ada solusi, nggak, Pak, buat itu, Pak, apa sih namanya, Pak, yang buat penggunaan data, yang kecil itu, biar, hasilnya bagus itu, ada caranya, nggak, Pak, atau solusinya, gitu, Pak, kalau masih tetap menggunakan di planning, yaitu dengan datanya ditambah, ditambah gimana caranya, ditambah, misalkan kita udah mentok, ditambah dengan yang kurang ideal, kurang ideal itu, misalkan kalau tadi, misalkan, yang harusnya kita bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris, mungkin adalah, kita nyari-nyari adalah, udah tambah aja di situ, artinya di sini transfer learning, atau data yang lain, misalkan, data yang tadinya, untuk, misalkan, klasifikasi berita, ini klasifikasi yang lain, bukan klasifikasi berita, kemudian, kedua, ini data yang real, ada, udah dilabelin, yang kedua adalah, dengan ditambah secara, misalnya, akumentasi, nah, akumentasi, istilah lainnya, adalah, misalkan, seperti kalau, akumentasi itu, kadang-kadang, misalkan, adalah, ini, oversampling, ditambah secara artificial, dari data yang ada, bagaimana, datanya itu, ditambah dengan, semi, otomatik, atau semi-otomatik, caranya gimana, caranya, misalkan, di paraphrase, misalkan, di paraphrase, kemudian, atau apa, kemudian, atau misalkan, dari bahasa apa, ke bahasa apa, dengan, ya, dibikin dulu, dibikin itu, misalkan, kalau terjemahan, ya, dibikin dengan, program, terjemahan, kemudian, kita perbaiki dikit, atau kita gak bisa perbaiki dikit, ya, namanya juga, tapi, namanya juga, dengan transfer learning, atau dengan, dengan augmentasi, augmentasi itu ditambah, dengan artificial lagi, itu, ya, tidak ideal, ya, maksudnya, idealnya, yang namanya, training kan, ya, data yang bagus banget, ya, ini kan, sebenarnya kurang akurat, tapi udah, mending, maksudnya bisa, menambah, mungkin, misalkan ini, bisa menambah, jadi, misalkan, dalam kelasannya, seginilah, misalkan gini, gitu, jadi, dengan transfer learning, dan dengan augmentasi, ya, augmentasi, contohnya, augmentasi itu, yang, kayak bernyata Pak Suyanto, itu augmentasi, itu silatifikasi, itu, di, di, di putar-putar, dibolak-balik, diganti, pokoknya, artificial sebenarnya, artificial, tapi mending lah, udah bisa ngajarin, nambah, nambah, ya, sama-sama, semoga bermanfaat, ya, kita lanjutkan, hmm, kapan sebaiknya, menggunakan SMT, dan NMT, nah itu, NMT tadi, end-to-end, dan, namanya, neural datanya lebih banyak, tidak boleh low resource, ya, kalau di sini, tadi, lebih bisa low resource, tapi, dia harus, banyak modul-modul, kebahasaan, terutama, apa, ada juga, yang lain tadi, alignment, itu, ya, seperti itu, mungkin plus minusnya, ada juga gabungan, tapi saya nggak mendalami, gabungan antara SMT, dengan NMT, ya, salah satu concernnya, tadi adalah, low resource, ya, low resource, di sini, yang jadi, kendala, ya, bagaimana, cara decoding, untuk statistical, machine translation, ya, di sini ada, recording untuk machine translation, asresi skill machine translation, ya, di sini, ya, salah satunya adalah, ini dengan, ini, apa, recording di sini, apa, mungkin di sini, di sini, jadi kita mempunyai, ini apa, mempunyai, mempunyai, ini adalah terjemahnya ini, ini juga antara ini, ini adalah terjemahnya ini, jadi ini adalah, language dependent, ada language dependent, ada language dependent, language dependent-nya, bahwa kita, ini, itu terjemahnya ini, bisa kemungkinan kemungkinan ini, ini, ini sama, gabungan ini, ini ada terjemahnya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ini dengan ini, terjemahnya bisa ini, bisa ini, bisa ini, ini dengan ini, dengan ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan seterusnya, ini artinya, perlu informasi bahasaan, yang spesifik antara bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan kemudian, diterjemahkan secara probabilitas, dengan beam search, beam search itu artinya, ada ininya, ada alternatifnya, tidak harus, kalau ini, hanya ini saja, hanya ada alternatifnya, kemudian bisa, dicari, ini jalurnya di sini, yang paling bagus, setelah ini, di sini, ini, atau ini, ada ini, oh yang paling bagus ini, ini, dengan ini, oh setelah ini, dan ini, lebih bagus, maksudnya probabilitasnya lebih tinggi, dilihat dari, ini, dilihat dari, apa, di data training, ya, probabilitasnya, ini dan ini, dan seterusnya, ya, sekali lagi, di sini tidak end to end, tapi perlu ada, modul untuk, yang orang, ya biasanya linguistik, yang tahu, ini terjemahannya, dan, ini ya, terjemahannya seperti ini, yang ini seperti itu, silahkan mungkin ada komentar, tapi kalau di, non-realization, tidak ada seperti ini, explicit seperti ini, enggak ada, explicit seperti ini, enggak ada, langsung aja di sini, langsung aja di sini, ya gini aja, maunya yang penting, inputnya sequence, outputnya sequence, kalau dari sudut pandang lain, di sini adalah, jointly learning align and translate, ya, ya seperti itu, ya kita lanjutkan, silahkan kalau ada komentar, atau pertanyaan, dalam proses translasi, kalimat suatu bahasa ke bahasa lain, mana yang lebih dahulu, proses translasi ke kata, atau mengurekan kata, sesuai dengan bahasa yang ditujuh, ya di sini, kalau maksudnya, mengurutkan ini, mungkin maksudnya tadi, ini apa hal lain ya, ya kalau kita langsung aja ke, itu, ke mana, ke neural, itu udah join aja, itu udah implicit, udah end to end, udah di dalamnya, itu tidak terlihat jelas ya, udah, dia udah nyampur, di dalamnya situ, ya kita, kalau kita langsung ke neural machine translation, ya, ya, kalau yang tadi, yang, ini, statistical, ya salah satu yang idealnya, di data corpus, ya dia, corpus training, dia, ada informasi align, laptop hitam, black laptop, black, gitu, di align dengan hitam, ya, ini seperti itu, yang berikutnya, bagaimana, model probabilitas decoding, untuk machine translation, ya, probabilitas decoding, machine translation adalah, ini ya, decoding di sini, yang dasarnya adalah, ini ya, dasarnya itu adalah, ini ya, dasarnya adalah, model bahasa ya, dasarnya adalah model bahasa, dasarnya adalah model bahasa, yang kita lihat tadi, yang monolingual, monolingual, kita lihat, di sini, kita lihat di, sini, pertanyaan decoding, ya, yang monolingual, yaitu yang di sini, di sini, yaitu ada model bahasa, ya, kemudian, lebih, ininya lagi, lebih bergembangnya lagi, dengan tension, dari decoding, ke encoding, masih ada informasi, gitu ya, ya, kalau, pertanyaannya, bagaimana, kan model probabilitas decoding, untuk machine translation, tadi yang, model bahasa, model bahasa, yang ini, language model, saya inginkan seperti itu, silahkan, kalau ada komentar, kita teruskan, ya, bagaimana, mesin penerjemah, seperti Google Translate, tetap dapat mendeteksi, dan, menerjemahkan bahasa lain, bukan bahasa yang kita setting, misalnya kita, setting terjemahan, bahasa Inggris, ke Indonesia, tapi kita tuliskan, pada Google Translate, bahasa Sepanyol, dan, dan Google Translate, tetap dapat mendeteksi, saya kira, sebenarnya, kan, tergantung dari, trainingnya, trainingnya, bahasa, misalkan, ini, bahasa, Bangla, misalkan, padahal ini, bahasa Indonesia, ya, ya, saya kira, apalagi, tulisannya beda, ya, ini, apa, abjad-abjadnya, ini, tidak bisa, menerjemahkan, utamanya, ya, tidak bisa menerjemahkan, ya, jadi, tetap seperti ini, ya, kalau misalkan, sama-sama, masih, mungkin, Italian, yang, pakai, Latin, ini, kosa kata saya, tidak, dan di korpusnya, kan, juga, tidak ada, ya, tidak ada bisa menerjemahkan, ya, ya, jadi, tergantung dari, ininya, sebenarnya, mau diajarin apa, ya, diajarin apa, kemudian, ini, apa, diajarin apa, kemudian, dia, digunakan untuk apa, ya, learning untuk apa, ya, bisa saja, mungkin, dia, generik, ya, diajarin semua bahasa, seperti satu orang, diajarin semua bahasa, ya, mungkin, depannya, bisa juga, ini, tanpa harus, mengatakan apa, ini, apapun, kita mengatakan apa, gitu ya, ini langsung, dia tahu bahwa ini, oh, bahasa Indonesia, otomatis, deteksi ini bahasa Indonesia, ini paling tidak, ini tahu, dengan sebuah bahasa Indonesia, gitu ya, ya, bisa saja, seperti itu, tapi kalau, kemudian dipaksakan, ini adalah bahasa, Itali, ya, saya kira, karena bahasa Itali, dari kosa katanya saja, enggak ada, enggak ada, ya, enggak bisa, tersemakan, ya, karena di, paralel korpus, kan, enggak ada, saya kira, yang komentar saya seperti itu, mungkin, dari yang, menuliskan ini, kalau ada, memberi komentar lagi, silahkan, atau yang lain, oke, kita lanjutkan, apa metode terbaik, untuk merancang, sebuah musim penajemah, dan apakah, ada kekurangan, dalam metode tersebut, saya kira tadi, neural yang terbaik, dengan beberapa persyaratan, seperti misalkan, trainingnya, atau paralel korpusnya, dia memadai jumlahnya, untuk kualitas, tentu, ya, kualitasnya, yang namanya training, harus bagus, yang kekurangannya tadi, kalau low resource, atau data training yang kurang, itu, salah satu kelemahan utamanya, ya, kita lanjutkan, suatu mesin penajemah, apakah hanya bisa, untuk spesifik bahasa, satu bahasa, ya, sekarang cenderung, lebih jenerik, lebih jenerik, ya, jadi, ada juga yang, kemudian, bisa multibahasa, gitu ya, jadi, artinya semakin pintar, tentunya, harus, arsitekturnya, semakin kompleks, arsitekturnya, semakin kompleks, itu salah satunya, lebih deep, ya, kemudian, juga, untuk bahasa, bahasanya, juga harus, tetap semakin jauh, lebih banyak, lebih banyak lagi, jadi, untuk jenerik, misalkan, bukan hanya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi, bisa untuk bahasa, dan ini, untuk NLP, ya, ada, kecenderungannya adalah seperti itu, jadi, bukan hanya bahasa, tapi tas, ya, tapi tas, ya, tapi tas itu artinya, ini, ya, ini, black box, ya, seperti misalkan, transformer, nah, ini untuk apa, misalkan sentiment analysis, untuk yang lain, yang lain, dan tasnya bisa macam-macam, tasnya, bisa sentiment analysis, bisa question answering, dan yang lain-lain, gitu ya, jadi, untuk yang sama itu bisa, multitask, ya, artinya, kalau tasnya, mesin-mesin transformation, kemudian, bahasanya beda-beda, itu juga, salah satu arahnya, juga memang seperti itu, hanya, yaitu, artinya harus, mesinnya, kapasitasnya harus lebih besar, dan belajarnya, sudah lebih banyak, ya, kapasitasnya lebih besar, itu artinya, besar, ininya, ini yang arsitekturnya, artinya lebih, salah satunya, lebih deep, yang itu artinya, parameternya, lebih banyak, yang bobotnya, lebih banyak, apa limitasi, dari mesin translation, silahkan, mungkin komentar, ya, ini adalah, tadi, low resource, ya, kemudian, bagaimana, mesin terjemah, menganalisis, semua elemen teks, dan, menganalik kata-kata, dapat mengarisi, sama lain, ini, saya kira, secara implicit, ya, kita, karena sequence, sekuens, kemudian, trainingnya, juga, paralel, artinya, tidak kata-perkata, tapi, dari rangkaian kata, di paralel, ke rangkaian kata, paralel, korpusnya, di, dan, di, tersemahkan, dari rangkaian kata, ke rangkaian kata, apakah semakin banyak, data latih, berarti, semakin baik, akurat semua, dalam mesin penerjemah, ya, intinya, gini, sebenarnya, learning, secara umum, kalau permasalahannya kompleks, permasalahan itu, maksudnya, kalau penerjemahannya itu kompleks, seperti tadi, gender, pro non-gender, dan lain-lain, harusnya, belajarnya juga harus semakin banyak, ini, bukan hanya untuk mesin translation, tapi untuk, segala sesuatu, tapi permasalahannya sederhana, ya, belajarnya yang usah, kalau banyak, sudah pintar, ya, jadi, ya, jadi secara umum saja, lah, kalau misalkan, kita belajar suatu mata kuliah, yang sederhana, ya, ya, belajarnya yang usah banyak, banyak juga, ininya, udah, nilainya udah bagus, ya, tapi kalau sesuatu yang kompleks, pelajarannya, mata kuliahnya, juga kita harus belajarnya, lebih kompleks, lebih banyak, seperti itu, apakah mesin penerjemah yang baik, seperti apa, misalnya udah tadi, bagaimana cara menentukan konteks, suatu kata, atau translasi, yang memiliki teks yang panjang, nah, ini, salah satunya, dengan attention, dengan attention, ya, jadi attention, ya, kita udah belajari, yaitu, kita, attention ke, kalau, yang, klasiknya adalah dari, di encoder, dari decoder ke encoder, ya, jadi waktu, mau menerjemahkan, sebuah kata di sini, nah, itu kita juga melihat, di semuanya di sini, yang paling cocok, yang kata-kata yang mana saja, ya, dengan attention, ya, atau kalau, ya, atau kalau yang namanya, self-attention, ini kata-kata-kata, ini juga dilihat yang lain, yang paling terkait, kata apa, ya, ini adalah attention, atau perhatian, ya, ya, mungkin saya kira seperti itu, silahkan sebelum kita tutup, mungkin ada komentar, ya, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan, terima kasih semuanya, insya Allah kita, melanjutkan di lain kesempatan, ya, selamat, sorry, semoga diberi kelancaran kita semua, kesehatan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Terima kasih Pak, ya, sama-sama, saya, Terima kasih Pak, ya, izin saya akhiri, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,